Halo, Assalamualaikum Seperti biasa Dengan versi lesehan aja dulu ya Karena meja servisnya kecil Ini ada Lenovo S2030 Keluhannya dari user yaitu dia Webcamnya ngeblank Jadi gak ada gambarnya Blank hitam aja Lanjut kita tes dulu aja ya Setelah terkoneksi dengan jaringan wifi Kita ketikan di webnya Webcam test Jadi tes webcamnya online Tapi ini harus verifikasi dulu Sebentar ya Dari pencarian google Klik salah satu aja Yang paling atas juga boleh Webcam test Nah ini tes webcam Online nya Langsung uji Webcam Nanti kalau perlu izin Klik aja izinkan Nah ini setelah Dibuka Uji Webcam nya Terlihat masih blank hitam Seperti ini Tampilannya Ini lightnya nyala Lampunya tapi di kamera Dia gak ada gambarnya Harusnya sih ada Tapi Pada kenyataannya blank Hitam Seperti ini Oke untuk pemecahan masalahnya Langsung aja kita tutup webnya Dan matikan dulu Laptopnya Jangan lupa untuk mencabut Baterai nya terlebih dahulu Sebelum membongkar Laptopnya ya Untuk Kasus Kali ini Bagian mainboard nya Gak saya bongkar Jadi Nanti dipastiin dulu aja Bagian Webcam aja Yang kita Cek Karena ini Gak ada baut Hanya Kuncian aja Jadi kita langsung Pakai alat Keletekan aja Seperti ini ya Tapi hati-hati Takutnya kepencet Layarnya Nah ini sudah Bisa dibuka Webcam nya Jadi pakai alat cungkil PCB Webcam nya Kita Angkat Tapi pelan-pelan aja Jangan sampai terlalu ketekuk Nanti takutnya malah Rusak Jadi congkelnya Pelan-pelan aja Nah ini Nah ini webcam board nya Sudah bisa diangkat Secara fisik sih Masih oke Ini ada tulisannya 2014-03-20 Mungkin Pernah repair Atau pernah ganti Ini bagian Aluminium file nya Kita rapiin lagi Kita coba Kita coba Diangkat aja Sedikit Bagian fleksibel Webcam nya Lalu kita sambungkan Kembali dan Nanti kita coba Tes Takutnya karena Jatuh Kata usernya kan Ini laptop nya Habis jatuh Jadi Mungkin fleksibel Webcam nya Kurang Yang tersambung ke Bagian Soketnya Soket Board Webcam nya Kita coba Nyalakan aja Pake Baterai dulu Kita pasang lagi aja Baterai nya Kita coba Tes Nyalakan Pake Baterai Ini bagian Webcam nya Tapi ternyata Mungkin Baterai nya Habis Habis jadi Tidak mau Nyala Soketnya Sudah Bener Sudah Terpasang Rapi Kita coba Bersihkan aja Dulu Konektor Konektor Baterai nya Dan ternyata Memang Gak bisa Nyala Mungkin Memang Baterai nya Sudah Habis Jadi kita Ternyata Nanti Nanti pake Adapter Adapter aja Tes nya Setelah 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 tertunda Beberapa hari Projek nya Sekarang kita Sekarang kita lanjutkan lagi Karena saya Harus Order Converter Dulu Kebetulan Ini Konektor nya Kotak Begini Saya Gak ada Stock Jadi saya Pesen Converter nya Dulu Seperti ini Ada di Toko online Yang jual Kita Pake Yang Bentuknya Kotak Disambungin Ke charger Asus Standar Yang Buletannya Gede Ini Kalau Voltasenya Rata Rata Sama 19 20 V Biasanya Jadi Kita Pake Charger Asus Untuk Tes Webcam Karena Kebetulan Adapter nya Juga Tidak Dikasih Sama Usernya Hai Tidak ini sudah nyala dan langsung terhubung ke web karena wifi nya juga udah sebelumnya udah tersambung jadi otomatis tersambung kita langsung ke uji kamera lagi nah ini ini sudah terbuka tes webcamnya sudah terbuka langsung kita klik ke uji kamera zoomnya di-close dulu aja ya dan ternyata Alhamdulillah lednya nyala kameranya juga sudah ada gambarnya jadi mungkin karena benturan jadi fleksibel webcamnya kurang terhubung ke board webcam ini setelah dibongkar dan disambungkan ulang ternyata Alhamdulillah kameranya masih ada gambarnya jadi kita nggak perlu ganti part ya kita langsung close dulu aja dan shutdown dulu laptopnya untuk kita pasang kembali webcamnya selamat menikmati ini perlu diperhatikan untuk merapikan fleksibel webcamnya jadi jangan sampai nanti terjepit casing takutnya rusak fleksibelnya jadi diusahakan serapi mungkin dan tidak terlalu tegang karena takutnya nanti kena benturan lepas lagi si soket fleksibelnya yang tersambung ke board webcam oke sudah selesai jadi untuk kasus ke kali ini Alhamdulillah kita nggak perlu bongkar bagian ini mainboard jadi hanya setengah casing LCD aja yang kita bongkar hanya setengahnya sampai sini aja kira-kira dibuka biar apa bisa angkat board webcamnya kita coba klik tes kamera lagi Alhamdulillah udah selesai ini udah ada gambarnya webcamnya jadi sudah bisa dipakai buat zoom bisa dilihat lightnya nyala normal kameranya juga nyala oke kasus selesai dan terima kasih banyak sudah nonton boleh banget share ke teman-teman jika video ini bermanfaat sekian wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati